Halo semua, kali ini saya mau bikin cake coklat lagi, tapi kali ini beda proporsi bahannya, karena kalau yang ini pakai full mentega dan tanpa susu. Untuk coklat cake-nya, pertama campurkan bahan keringnya, yaitu 130 gram tepung terigu protein sedang. Ayak supaya terurai dan pastiin nggak ada gumpalan. Untuk pengembangnya, disini saya pakai baking soda dan baking powder, dan 1,4 sendok teh garam. Tapi ini bisa dikurangi kalau pakai margarin atau salted butter. Campur sampai rata. Siapkan 180 ml air panas. Campurkan 50 gram coklat bubuk. Dan campurkan sampai rata, dan nggak ada lagi gumpalan. Biarkan aja dulu sampai agak menghangat, sambil disiapkan bahan lainnya. Yaitu 85 gram mentega, ini bisa juga dicampur dengan margarin, dan sebaiknya suhu ruang. Tambahkan 170 gram gula pasir butiran halus. Kalau saya, ini pakai gula pasir yang di blender. Kocok sampai mengembang dan pucat. Kalau saya, ini sekitar 2-3 menit dengan kecepatan sedang. Pinggirannya dikeruk sesekali supaya lebih rata. Tambahkan 75 gram telur, ini masukkannya secara bertahap. Kalau saya masukkannya dalam 3 tahap, jadi dimasukkan dulu sepertiganya. Aduk rata dulu, baru tambahkan lagi. Karena kalau sekaligus biasanya akan susah tercampur. Dan adonannya nanti jadi pecah. Tambahkan 1,4 sendok teh pasta vanila untuk menambah aroma. Dan selanjutnya, nyalakan mixer dengan kecepatan rendah saja. Masukkan 1,3 bagian bahan kering, yaitu campuran terigu tadi. Lalu setengah dari larutang coklat tadi. Dan ini dimasukkan saja secara bergantian. Jangan lupa keruk bagian pinggirnya supaya lebih merata. Dan terakhir, aduk lagi sekitar 30 detik untuk meratakan. Jangan terlalu lama karena nanti keknya ini bisa jadi keras dan kenyal. Siapkan loyang tulban 20 cm, yang udah diolesi dengan mentega dan ditaburi dengan coklat bubuk. Tuangkan aja adonan ke atasnya. Ratakan bagian atasnya. Aduk dengan tusuk sate untuk meratakan dan juga menghilangkan gelembung berlebih. Terakhir, hentak-hentakan loyangnya. Dan panggang di suhu 180 derajat celcius. Sekitar 40 sampai 45 menit. Ini ovennya udah saya panaskan dulu dan saya pakai api bawah aja. Nah ini udah mateng. Sampai atasnya ini udah kering. Dan kalau ditusuk dengan tusuk sate, tusukannya ini waktu dikeluarin udah kering dan bersih. Jangan terlalu lama karena nanti keknya ini bisa kering. Diamkan aja di dalam loyang sekitar 15 menit. Dan kemudian balikan loyangnya. Lepaskan loyangnya dan biarkan dingin. Sekarang kita bisa bikin buttercreamnya. Di sini saya pakai 125 gram mentega putih. Ini akan saya kocok sampai benar-benar lembut dan mengembang. Kalau saya ini ngocoknya sekitar 10 menit. Lalu siapkan 65 gram white cooking coklat. Ini akan saya lelehkan. Bisa dengan ditim atau pakai microwave. Siapkan juga 90 gram susu kental manis. Dan ini akan saya campurkan semuanya. Sampai semuanya ini rata. Kalau cake-nya udah dingin, sekarang saya akan slice cake-nya jadi 3 lapis. Ini cake-nya cukup beremah. Jadi pelan-pelan aja. Atau kalau mau ini bisa dibungkus dengan plastik dulu. Lalu masukkan dulu ke lemari es. Nah ini lapis pertamanya. Oleskan dengan buttercream. Lalu tumpuk dengan lapisan kedua. Olesi lagi dengan buttercream. Yang pertama ini akan saya olesi tipis aja. Cukup sampai menutupi remahannya. Lalu masukkan ke kulkas sebentar aja. Sampai buttercreamnya ini agak mengeras. Lalu lapisi lagi dengan buttercream. Ini akan lebih mudah karena remahannya tadi udah tertutupi dengan buttercream. Terakhir bisa dilapisi dengan meshes. Atau kalau mau pakai topping lainnya juga bisa. Nah ini cake-nya udah jadi. Cake ini teksturnya padat tapi empuk. Karena proporsi lemaknya pun cukup banyak. Walaupun gak semoist yang pakai campuran minyak di dalamnya. Ini kalau mau lebih lembab bisa juga disiram lagi dengan simple syrup. Dan kalau buttercream kayak gini saya lebih suka masukin dulu ke kulkas. Lalu nanti saat mau dimakan dikeluarkan dulu sampai krimnya ini melembut lagi. Baru dimakan. Dan sebelumnya saya juga udah pernah bikin beberapa coklat cake. Jadi bisa dicoba-coba aja mana yang paling cocok. Yang pertama ini mungkin gak bisa disebut buttercream karena gak pakai butter. Tapi teksturnya yang padat ini mirip dengan buttercream. Ini full minyak jadinya lebih moist. Kalau yang ini perpaduan antara butter dan minyak. Ditambah cairan yaitu susu dan kopi yang cukup banyak. Jadinya cake ini rasa dan aromanya lebih enak karena ada campuran butternya. Nah kalau yang ini juga pakai campuran minyak dan butter. Tapi cairannya lebih dikit jadinya teksturnya ini lebih padat. Kalau yang ini di dalamnya ini ada campuran sour cream atau yogurt. Dan ini cake-nya ini dikukus bukan dipanggang. Dan coklat cake ini bisa dibikin dalam loyang cupcake, bulat, tulban, atau kotak. Atau kalau mau dibikin sebagai base untuk dessert box juga bisa. Oke semua makasih udah nonton video ini. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!